Intro Kalau pedalboard itu emang selalu harus di maintenance ya kan Untuk menjaga kualitas sound, kualitas koneksi Dan memastikan pada saat kita mengumutnya gak hilang gara-gara pedalboard itu bermasalah pastinya Gimana pedalboardnya? Pedalboard hari ini sudah dikerjakan sama Albert dengan sangat baik Sangat cepat seperti biasa Halo, balik lagi di channel Bokeh Masih di konten vlog Routing Rabu tanggal 2 Bang Iga mau ngirim pedalboard untuk di maintenance Cuma kan infonya ngirim ya tiba-tiba dia dateng Kaget juga gue ya kan, disempetin dateng Tapi thank you banget buat Bang Iga dateng Kali ini maintenance-nya selain pengejekan koneksi audio, listrik Juga pada penggantian pedal Kayak gitu Jadi pedalnya yang diganti Nah, ini sama Bang Ari Nah, ini dia Ini mau ganti, mau masukin 2 pedal ini Menggantikan Coba apa tuh? Nah, ini dia Dolden Ilis Sama EDodo Elis Nah ini dua mau diganti Pakai pedal dari ini Apa nih? Apa namanya? Delmar Delmar Bondi FX Sama Delmar Bondi FX juga ini demen banget ya kayaknya ya pokoknya inilah ini mau masuk ke dalam pedalboard ini kan kotor banget nih bersih-bersihin terus ini ada apa montis nih ini montis kalau udah lama suka gini geser-geser gini nih ini dirapi-rapiin ya rapiin-rapiin nanti terus habis itu kita bakal cek juga kabel-kabelnya ya apakah ada yang kendor dan lain-lain efeknya juga sih terutama efeknya biasa kita tes kalau ada yang ngejedak-jeduk biasanya karena kotor terus potensio-potensio juga diputar-putar juga apa ada yang kerasa-kerasak atau enggak perlu di cleaning ya ada light cleaning sama deep cleaning ya kalau di cleaning bisa kita bongkar kita dicek semua switch ada masalah atau enggak terus kalau ini midi seharusnya pasti enggak ada masalah kandeng ngirim data aja ke sini untuk wireless sayangnya tidak dibawain kayak gitu kalau kita lihat begini kan which full black sekarang agak bling-bling dikit ya mungkin udah kena Rnb dikit kayak gini tuh black gold bakal begini kebalik ini sebelah sini oke lah ya udah kalau gitu langsung aja kita lihat gimana prosesnya let's go nah kan ya jadi kira-kira gitu prosesnya untuk pedalapurti Bang Higa ya ini sebenarnya video pendek aja cuma untuk sharing bahwa kalau pedalboard itu emang selalu harus di maintenance ya kan untuk menjaga kualitas sound kualitas koneksi dan memastikan pada saat kita mengungutnya ngailang gara-gara pedalboard bermasalah pastinya tes sound kali ini sih lumayan kaget juga gila HX Tom nyata suaranya mantep banget ya maksudnya yang ngulik jago sih sebenarnya yang ngulik jago sih gitu aja ya semoga video yang singkat ini bisa ngasih beberapa insight buat teman-teman juga kalau pedalboard mau bagaimanapun pasti butuh untuk di maintenance sampai sini dulu videonya sampai jumpa di video berikutnya oke jadi kemarin malam itu sebenarnya pedabur tuh udah selesai pedabur tuh Bang Higa ya kan terus gitu bangun tidur masuklah WhatsApp wah itu dia masalahnya tiba-tiba dia nanya Bet lu kesel nggak kalau misalkan gue kirim pedal lagi nambah biasa lah ya emang dia ini sih doyan ngulik juga ya jadi ya udah jadi langsung bilang aja udah kirim aja pedalnya terus nanti kita coba akalin ya kan kalau emang masih muat ya kita tambahin disitu akhirnya tadi sempet ngobrol juga dengan beberapa saran ini itu posisi dan lain-lain yang ya yang seperti yang dibutuhkan lah intinya dan akhirnya setelah ditata bisa masuk ya jadi dia akan tambahin ini equalizer pedal ya fungsinya info dia sih kalau misalkan ganti gitar jadi bisa di di tone shapingnya bisa disesuaikan lagi dengan si equalizer chest bliss audio condor condor kayak ini langsung aja kita proses untuk perubahan posisi penalan pedal di pedabur tebang Higa Oke let's go selamat menikmati 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 Padahal buat saat ini sudah dikerjakan dengan Albert dengan sangat baik, dengan sangat cepat seperti biasa. Ada prop dial baru yang masuk, semoga ini menjadi yang terakhir. Semoga? Enggak lah, enggak mungkin kayaknya mah. Ini ada Delmar 2, ada CKS 2, terus ini ada Condor untuk, ini sebenarnya karena gue ganti-ganti gitar di panggung, jadi ini dipakai buat gitar satu lagi supaya EQ-nya balance. Jadi kan kadang-kadang ada satu gitar yang lebih high gain, satu gitar yang lebih low gain, satu gitar yang lebih dark, satu gitar yang lebih bright. Kalau ganti gitar kemudian karakternya terlalu jomplang, ini semua kan settingannya bisa berubah. Jadi di sini buat mengkompensate itu, jadi si gitar yang sangat bright, yang lebih bright itu akan dibikin lebih dark dan lebih high gain. Dari Condor itu ya? Yoi. Ada Delmar 2, yang satu dibikin lebih high gain, satu lebih low gain, CKS-nya juga sama. Oke, dua juga ya. Jadi yang CKS-nya ini memang edisi high gain namanya high shred room. Tadi ini CKS-nya yang biasa cuma warna hitam, ini yang high gain ini loh. CKS-nya itu nggak biasa nggak? Biasa, memang ini juga dikirimkan sama dia. Oh iya, iya. Terus di bawah sini ada Sentaru dari Hi. Sentaru ya. Hari-hari, enak, enak banget. Enak parah sih. Enak banget, enak banget. Pak Arifin jago banget. Terus, ini Mini Controller si HX Tom. Oh iya, ini. Apa tuh? Wih, ini dibuka. Oke sih ya. Mantep banget nih. Iya. Dan ini efek rahasia. Efek rahasia. Luk sih. Oh bukan. Bukan, bukan. Terus ini power supply-nya ada decibel 11 sama Voodoo Lab pedal power yang tiga tapi. HX Tom-nya jadi dari situ ya. HX Tom-nya dari situ. Kepakai nih sekarang nih? Kepakai. Lebih banyak, tadinya cuma dua. Cuma dua. Gitu, teman-teman. Dan ini wireless. Wireless. Dan jadi wireless system-nya ini, kalau dia lagi gue pakai kabel, gue tinggal ngecopot jack-nya terus masukin kabel biasa lewat pedal yang ini. Oh, oke. Itu harus yang sebenarnya kita bikin itu ya? Iya. Yang buat switch itu ya? Oke deh. Cuma kepenuhan udah. Padat penduduk ini guys. Oh, tenang. Nanti bisa kita. Ceria kalian. Bisa dong. Tenang aja lah. Gitu pokoknya. Tapi udah oke semua nih gak? Udah. Insya Allah. Ini mau dipakai rekaman, gue mau ini dulu. Terima kasih ya, Bert. Yoi, sama-sama dong. Outstanding as always. Gila. Mantap. Kita sekarang menuju ke latihan. Latihan ya. Oke. Nah. Jadi, terima kasih banyak nih udah. Mampir. Sama-sama dong. Ya kan? Terus. Biasa. Suka dibangunin sama Iga gue. Bet? Yoi. Ya. Tidurnya pagi. Tidur. 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 Anjir. Oke, Laga. Thank you banget ya. Thank you, Bert. Thank you banget. Subscribe. Jangan lupa. Follow Instagramnya Boxcase. Boxcase Junior. Follow TikToknya Boxcase. Dan Youtube. Jangan lupa subscribe ke Youtubenya Boxcase. Mantap. Dap. Oke. Tidur. Tidur. Tidur.